Bersambung Sebelum kita mulai, mari kita baca dalam sama-sama Baca bahasa semalam Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak yang salih dan salihnya Silahkan dibuka buku matematika SPSnya Halaman 36 Kecepatan bisa diartikan sebagai suatu ukuran Yang menunjukkan seberapa cepat Sebuah objek atau benda baru indah tempat Kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu Kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempu oleh suatu benda Sedangkan waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlaru atau telah kita lalui Dalam matematika, kecepatan disimbolkan dengan V Jarak simbolnya adalah S Sedangkan waktu simbolnya adalah T Karena dalam kecepatan, kecepatan sama dengan jarak yang ditempu dibagi oleh waktu tempuhnya V sama dengan S per T Atau kita buat ini ya, rumus segitiga CKW-nya ya Kita buat segitiganya Ini memudahkan kita untuk meninggal Yang pertama kita tulis adalah sebelah kirinya V Paling atas adalah S Kemudian sebelah kanannya adalah T Garis pertama, paling atas menanggakan bahwa ini adalah dibagi Sedangkan garis bawahnya ini adalah dikali Bila mencari V, maka rumusnya adalah V sama dengan S per T Bila yang dicari S, S itu apa? Jarak, maka S sama dengan V kali T Bila yang dicari T, T apa? Waktu, betul sekali Bila yang dicari T, waktu, maka T sama dengan S dibagi V Nah ini segitiga ini memudahkan kita untuk mengingat rumus Bila yang dicari V, maka V sama dengan S dibagi T Bila kita mencari S atau jarak, maka V kali T Sedangkan bila kita mencari waktu, maka S dibagi V Sampai disini, gimana? Bisa dipahami? Alhamdulillah Salah satu contoh, satuan dalam kecepatan ada tiga Yang pertama, bisa lihat di bukunya halaman 36 Yang pertama ada satuan kecepatan Yang biasanya digunakan adalah Yang pertama, kilometer per jam Kemudian ada yang kedua adalah meter per detik Dan yang ketiga biasanya yang dipakai adalah Sentimeter per detik Contoh salah Bila diketahui sana satu kilometer per jam Sama dengan titik-titik meter per detik Coba kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama kali Betul, lihat satuan panjangnya Yang diketahuinya adalah kilometer Sedangkan yang ditanyakannya adalah Diubah menjadi meter Kira-kira nih, turun tangganya atau naik? Ya, betul Ini adalah Tuh, turun Turun berapa tangga? Betul, tiga tangga Maka, cara menjawabnya adalah Cara penyelesaiannya Sama dengan Satu kilometer Per satu jam Sama dengan Dari mana satu jam? Karena per jam Dianggap satu jam Satu kilometernya dari Yang diketahuinya satu kilometer Sama dengan Langsung ubah ke meter Satu dikali Seribu Dari mana seribunya? Karena turun tiga tangga ke meter Satu kali seribu Dibagi Satu jam Ada berapa detik? Betul Satu jam ada tiga ribu enam ratus Maka Satu dikali Tiga ribu enam ratus Sama dengan Perhatikan Nolnya sama tidak? Yang atas ada tiga Yang bawah ada dua Kita coret ya Untuk memudahkan kita menghitung Boleh dicorek Nolnya dua dicorek Ini pun dua dicorek Karena yang dihilangkan adalah dua Maka di bawah pun yang dihilangkan adalah dua Halus? Sama Maka Satu kali sepuluh Sepuluh Per Satu dikali 36 Berapa hasilnya? Sepuluh dibagi 36 Siapa yang tahu? Betul sekali Hasilnya adalah 0,28 Meter Per detik Maka Maka Satu kilometer per jam Sama dengan 0,28 Meter Per detik Tidak ada contoh Kedua Diketahui Lima meter Per detik Sama dengan Titik-titik Kilometer Per jam Tadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Lihat satuan panjangnya terlebih dahulu Yang diketahuinya Satuan panjangnya adalah meter Yang ditanyakan yang adalah kilometer Maka harus kita ubah dulu Dari meter ke kilometer Sama dengan Kira-kira Meter ke kilometer turun atau naik Tandanya Betul sekali Naik Naik berapa tangga ya? Iya Naik tiga tangga Maka Lima meter Sama dengan Satu detik Sama dengan Lima Dibagi Karena naik tangganya Maka tandanya adalah dibagi Dibagi Seribu Per Satu detik Ada berapa jam? Ya Betul sekali Karena Mengubah dari detik ke jam Maka Dibagi Satu Dibagi Tiga ribu Enak Ratus Sama dengan Kita ubah Cara penulisannya Untuk memudahkan Lima Per seribu Dibagi Satu Per Tiga ribu enam ratus Sama dengan Ayo Diingat Diingat kembali Aturan Dalam Pembagian Pecahan Ya Bilangan Pecahan yang kedua Dibalik Posisinya Maka Lima Per Seribu Dibagi Tiga ribu Dibagi Terus Sama dengan Timeli Kali Tiga puluh Tiga puluh Seratus Dapan puluh Tinggal tambah Nolnya Dua Seri Lapan belas Per berapa? Betul Per seribu Sama dengan Kita coret nolnya Satu Tiga Nolnya coret tiga Maka hasilnya adalah 18 per satu Sama dengan 18 Sudah ketemu jawabannya ya Jadi 5 meter per detik Sama dengan 18 kilometer per jam Sudah ya? Insya Allah semua bisa dan menyerahkan Lanjut soal cerita Tadi rumusnya apa? V sama dengan Bila mencari kecepatan Simbolnya V Rumusnya adalah S Dibagi T Bila mencari jarak Atau simbolnya S Maka rumusnya adalah V kali T Bila ini carinya waktu Maka rumusnya adalah T sama dengan S Dibagi V Nah Kita ambil soal cerita yang ada di halaman 39 ya Nomor 2 Silahkan dilihat buku paketnya Kecepatan rata-rata mobil Yang digendarai pak Doni adalah 70 kilometer per jam Berapa kilometer jarak yang dapat ditemu pak Doni dalam waktu setengah jam? Kita lihat Kita kerjakan soal nomor 2 Diketahuinya adalah Ayo yang diketahuinya dalam soal cerita Ya Kecepatan Apa simbolnya? V V sama dengan 70 kilometer per jam Ada lagi? Waktu Waktu simbolnya apa? T T sama dengan setengah jam Yang ditanyakan? Ditanyakan Adalah Yang ditanyakan adalah Berapa kilometer jarak? Apa simbol jarak? Betul S Sama dengan Tadi rumus S apa? S sama dengan V Kali V Sekarang kita masukkan ke dalam rumus V nya berapa? Betul V sama dengan 70 Dikali V nya? V V nya adalah setengah Sama dengan Kita pakai kebagian Ya 70 kali 1 70 Dibagi 2 Sama dengan Berapa? 35 Betul sekali 35 Kilometer Sekarang ditanyakan Berapa kilometer Maka jawabannya adalah 35 kilometer Bagaimana? Anaknya Sari dan Sari Matematika mudah Ya Insya Allah Saya yakin Semuanya bisa Demikian Materi yang bisa Sampaikan Satu hal yang harus Ingat adalah Rumus JKW nya SVT Atau VST Ya Ini memudahkan kita Untuk mengerjakan Soal Alhamdulillah Dan Maka Materi yang bisa Sampaikan Semoga Bermanfaat Bila ada yang tidak Dipahami Silahkan Menyirimkan Poes Satu Sajarani Selamat Berjuan Selamat Mengerjakan Soal Insya Allah Matematika Mudah Menyenangkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh